Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel kami Tani Maju Oke sahabat Tani Maju semuanya tayangan kali ini kami akan menampilkan yaitu solusi dan inspirasi di saat pandemi ini Oke sahabat Tani Maju di saat pandemi ini memang semua kebutuhan bahan pokok akan semakin banyak dan melambung namun pendapatan kita semakin menurun kali ini pengalaman pribadi kami yaitu dengan mengolah lahan yaitu perkebunan atau tempat kosong di sekitar rumah kita gunakan untuk menanam sayuran atau sayur-mayur untuk kebutuhan kita sehari-hari Oke sahabat Tani ini lahan kami sekitar ukuran lima kali enam meter dan kami sulap sebagai kebun atau lahan untuk menghasilkan yaitu sayur-mayur untuk kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan kita sehari-hari Oke Oke sahabat ini kami tanami yaitu dengan kangkung yang ada di polybag Oke ini kangkungnya baru kami petik kemarin dan ini sudah tumbuh lagi dan yang sebelah ini baru kami tanami empat hari yang lalu selain itu kami juga menanaminya dengan yaitu daun kelor Oke ini daun kelor karena terlalu sering kita panen daun kelornya makanya daunnya tidak terlalu banyak ini kami menanam tiga pohon daun kelor Oke ini daun kelornya selain itu kami juga menanaminya yaitu dengan bayam ini bayam Oke ini kami tanami dengan bayam juga selain itu kami juga menanaminya dengan daun ubijalar nah ubijalar yang kami tanam ini adalah ubijalar jilembu Oke kami tanam ini ini juga sebagai sayuran jadi sayurnya nanti akan silik berganti setiap hari dan ini juga kami tanami dengan pohon seperti ini kami namanya eh apa ya ini lumbu atau apa ini cuma cuman sebagai koleksi saja biar tidak punah saja Oke selain itu juga selain ubijalar kemudian kami juga menanaminya dengan eh ketela pohon ketela pohon yang khusus sayur jadi ini hanya diambil daunnya saja Oke ini sebenarnya sudah waktunya memetik ini ketela pohon Oke selain untuk sayur-sayuran kami juga eh dengan kebun seluas 5x6 meter ini juga kami menanaminya yaitu dengan eh bawang merah Oke ini bawang merah kami Alhamdulillah lumayan mau berbuah Oke ini 10 hari lagi ini bisa dipanen bawang merah kami Oke oke kalau tadi untuk sayuran sudah kita tanam dan ini untuk bumbunya sudah juga sudah kita tanam ada lagi Oke yaitu kita daun serai ini daun serai ini daun serai Oke ini daun serai juga untuk sebagai bumbu dan sebagai obat selain daun serai kita juga menanam yaitu daun jeruk yang tidak kalah pentingnya untuk bumbu masakan kita yaitu daun jeruk Oke selain sayur-sayuran dan juga bumbu kebun kami ini juga kami tanami dengan buah-buahan yaitu diantaranya ini buah naga oke buah naga kemudian eh apa ini sirsak atau sirkoyo ya sirkoyo ini oke kita tanami untuk buah-buahannya juga kami tanami dengan alpukat ini alpukat ini baru satu tahun kami tanami alpukat besarnya segini ini oke mudah-mudahan ini nanti bisa suksesnya bisa berbuah ini alpukat inilah sawo kami yang sedang berbuah lumayan agak lebat ini kami tanam juga di sekitar pekarangan rumah oke selain sayuran kemudian untuk bumbu-bumbu dan juga buah-buahan kita juga eh membuatnya yaitu lahan ini sebagai kolam lele dengan kolam ini dengan ukuran eh satu meter kali dua meter satu meter kali dua meter ini kolam lele kami oke itu lele nya oke jadi untuk eh perkebunan ini untuk kebun kecil ini kami tanami dengan sayur mayur dan bumbu-bumbu buah-buahan dan juga lauk oke sahabat ini maju semuanya bagi anda yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dan untuk yang yang suka dengan tayangan kali ini mohon pijat tombol jempol dan apabila menginginkan untuk mendapatkan seluruh update informasi dari kami pijat tombol lonceng oke sahabat ini maju semuanya itulah tayangan dari kami ini inspirasi dari kami semoga bermanfaat untuk para sahabat semuanya dan kami ucapkan terima kasih semoga keberkahan selalu menyertai kita Amin Ya Rabbana Allah selamat menikmati